Banyak yang belum tahu bahwa Otto Iskandarinata adalah salah satu tokoh yang mengusulkan Soekarno dan Moh Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama untuk Indonesia. Serta salah satu anggota BPUPKI dan PPKI, di mana ia aktif mengikuti persiapan kemerdekaan. Ia merupakan seorang guru yang juga anggota dari Volksrat atau Dewan Rakyat. Ia pun aktif menjadi anggota Pagwiban Pasundan dalam memperjuangkan Indonesia. Dari sini, kiprahnya dikenal sebagai orang yang berani mengecam dan non-kooperatifnya terhadap Belanda serta dijuluki sebagai jalak harpat karena keberanian dan kekuatannya dalam menghadapi Belanda tanpa rasa takut. Setelah Indonesia merdeka, ia ditunjuk sebagai Menteri Negara pada Kabinet Indonesia pertama dan bertugas untuk membentuk badan keamanan rakyat. Semoga video ini bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.